Darlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah berbicara di depan awak media tentang kawasan ekonomi khusus atau KIK Arun Loksmawe. Saya dalam hari ini teruskan saya berani untuk memberi pertanggungjawaban ini. Pada satu hari dengan datangnya Presiden kembali ke ACN yang beliau mungkin berhasrat betul supaya ekonomi raya Loksmawe bagi di negara. Mereka langsung dikatakan KIK akan dibangun di Arun. Sesudah itu terus terjadi antara Gubernur, sentang kayak gini yang berkata menjawab adalah Gubernur, kemudian Pemerintah Htm Utara, kemudian Pemerintah Kota Media Loksmawe. Apa yang terjadi pada Gubernur? Kita terus, kita melanjutkan ini karena ini sudah ada arah Presiden. Murangnya berdasarkan kepada kita sesudah pemurangan dan transfernya aset-aset daripada ekonomi kepada Pemerintah. Ini sangat disayangkan orang-orang anak-orang anak, pada waktu itu Pemerintah Htm tidak dianggap atas. Sedih atau nggak? Bahwa beliau kepada Pemerintah Htm puji Tendui bahwa Pemerintah Htm dibenarkan untuk sebagai pengusul daripada kait dan pengelola. itu titik poin yang paling penting yang kita mengharapkan saya sebagai gubernur yang masih memikirkan kepentingan ini untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat yang cepat apa yang terjadi begitu datang PLP malam dalam masa 3 setengah bulan 27 27 Oktober sampai dengan 11 Februari itu jadilah hal-hal yang tidak saya percaya saya pikir beliau itu 3 pasal yang beliau harus selesaikan ini pasal ini tidak termangkut terpulis di dalam kefungsi daripada saya tahu waktu itu bikin diskusi dan pilih kesana kembali memasukkan unsia yang hasilnya membenarkan dia ada legalisasi legalitas yang untuk membuat yang ini terlalu ada itu misalnya tapi yang penting bagi dia itu 3 perkara yang harus diluluskan kalau ini dia campur lalu kan antara yang tidak penting yang tidak perlu dibuat oleh dia sekat dengan dia yang perlu dibuat yang perlu tidak akan selesai contohnya api biaya ini saya terangkan terjadilah oleh beberapa kawan-kawan di SKPA yang ingin membuat sesuatu perubahan kalau dikatakan PLT juga tahu semua apa apa PLT itu mereka kan manusia biasa tentu ada yang bukan informasi diculok-culok diulok karena terpentingan mungkin mereka mereka meminta supaya PLT menunjui bahwa pengusul daripada TNI bukan pemerintah TNI konsorsium BOMS alasan mereka pemerintah yang tidak punya wang langsung ia terkadang mereka semua melihat bagaimana berdapat kaya berani kita bilang pemerintah tidak itu manusia itu mesti saya tetapkan di samping saya ini yang membuatkan saya harus nanti bersama-sama dengan tim yang sudah terbentuk sepas saya bekerja dari kelas lagi untuk mengatakan 2% bahwa ini sesuatu yang Presiden telah menunjui itu perubahan di dalam PP itu sebut dibuat PP dengan kek itu perubahan daripada musul dari pemerintah menjadi konsorsium BEM kita tahu BEM kita tahu BEM siapa itu pertama yang di depan saya dan tim ini akan berjuang habis-habisan untuk kepentingan ASEC ini bahawa pemerintah ASEC mesti sebagai yang di dalam PP itu kami lihat segala sesuatu yang yang dengan K adalah pemerintah ASEC yang mengelola tapi disitu disebutkan bahwa tidak ada kata-kata tentang mengelola yang ada tentang pembangunan pembangunan kita bukan disorong bukan dipenuhkan tapi di alun disitu sudah ada aset aset yang dijadikan oleh pemerintah pusat sebagai modal utama dalam rangka terjadinya proses terjadi pada KEN ini sebabnya dari Banda Aceh Budi Fathria Serambion TV Terjadinya 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 Terjadinya